Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai Capres-Cawapres 2024. Pendaftaran akan dilakukan pada hari pertama pembukaan pendaftaran pada 19 Oktober 2023. Bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sowan kepimpinan pesantren Bumi Solawat, keduanya hadir sekaligus dalam rangka meminta doa dan restu. Setelah melakukan perbincangan kurang lebih satu jam, keduanya mengaku siap melakukan pendaftaran Capres-Cawapres di tanggal 19 Oktober mendatang. Sebelumnya, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menggelar jalan sehat di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga dan pendukungnya berdesakan untuk sekedar bersalaman dan bersuafoto. Anies menegaskan persiapan pendaftaran sudah dibahas secara teknis oleh tim pemenangan. Sementara itu, bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertemu santri dan alim ulama Himpunan Santri Nusantara dalam kunjungan ke Lombok Nusa Tenggara Barat. Ganjar mengajak pesantren mengembangkan diri di tengah kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Ganjar bersilaturahmi ke pengasuh pesantren Ponpes Nurul Muhsinin, Desa Batu Jai, Lombok Tengah. Kedatangan Ganjar mendapat sambutan santri dan ulama yang tergabung dalam Himpunan Santri Nusantara Nusa Tenggara Barat. Dalam silaturahmi ini, Ganjar mendapatkan pesan khusus dari para ulama dan santri di Lombok Tengah untuk selalu berjuang untuk memajukan bangsa Indonesia, terlebih saat nantinya mendapat amanah sebagai presiden. Bakal Capres Prabowo Subianto kembali mendapat dukungan dari relawan yang tergabung dalam Matahari 08. Prabowo menghadiri langsung deklarasi relawan tersebut dan berkomitmen melanjutkan program Presiden Jokowi. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menghadiri secara langsung deklarasi relawan yang tergabung dalam Relawan Matahari Rakyat Indonesia atau Matahari 08 yang digelar di Gandaria, Jakarta Selatan. Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya dan akan tetap melanjutkan program Jokowi. Prabowo juga menyuruhkan untuk tetap menjaga perdamaian saat pemilihan presiden meski ada perbedaan. Terima kasih.